Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di balik kemasyurannya Kei Hamid Pasuruan ternyata risau Dengan banyaknya orang yang hendak bersalaman dengannya Tentu saja itu wujud tawaduknya Sang Wali Allah yang tidak ingin memamerkan dirinya kepada publik Karena itu Kei Hamid Pasuruan seringkali menyembunyikan diri Di saat orang-orang berebut untuk mendekat dan bersalaman dengannya Kisah ini terjadi saat dimakam Sunan Ampel Surabaya Kisah ini terkait dengan sahabat Kei Hamid Yakni Kei Haji Sharwani Abdan Atau biasa disapa Guru Bangil Pasuruan Saya ingin sekali seperti Kei Sharwani Abdan Dia itu alim tapi mastur, tertutup, tidak mashhur, terkenal Kalau saya ini sudah terlanjur mashhur Jadi saya ini sering kerepotan Karena harus menemui banyak orang Menjadi orang mashhur itu tidaklah mudah Bebannya itu berat Kalau Kei Sharwani itu enak Jadinya tidak banyak didatangi orang-orang Kata Kei Hamid Kisah ini diceritakan Gus Muhammad Bihagi Putra dari Haji Muhdormaksum Atau dari Ampel Surabaya Haji Muhdormaksum Adalah tuan rumah tempat pertemuan bersejarah tersebut Sekaligus juru potret fotonya Gus Bihagi bercerita Yang didapat dari ayahnya Haji Muhdormaksum Kei Haji Sharwani Abdan Kebiasaannya itu kalau haul Kanjeng Sunan Ampel Di bulan Syakban Maka beliau ziarahnya di pagi hari Sebelum acara puncak haul Yaitu Baqda Asar Sedangkan Kei Haji Abdul Hamid Datangnya sebelum waktu sholat Asar Pada waktu itu Kei Haji Abdul Hamid Datang ke Masjid Ampel Untuk menghadiri haul agung Kanjeng Sunan Ampel Beliau datangnya bertepatan Dengan waktu orang-orang mau sholat Asar Dan rencananya setelah itu mau hadir di Makam Sunan Ampel Kenyataannya justru tidak bisa Karena sejak Kei Hamid masuk wilayah Masjid Ampel Sudah banyak orang yang berebut minta salaman Karena kemasyurannya Sehingga untuk menghindari orang-orang salaman Maka sama Kei Hamid Beliau buat sholat sunnah dua rokaat Kalau ada yang mau salaman Beliau sholat sunnah dua rokaat lagi Sambil terus menunggu sholat Asar dimulai Ketika sholat Asar dimulai Dan jamaah pada mengisi sholat-sholat Ketika itu Kei Hamid bersiasat bergegas keluar Dari Masjid Ampel Untuk pulang dan memutuskan Tidak jadi menghadiri haul kanjeng Sunan Ampel Di dalam perjalanan beliau pulang Dari Masjid Ampel ke Jalan Raya Ampel Mau menuju mobil Ketika itu Haji Hasan Atau adik dari Haji Muhdor Berhasil salaman Dan memberitahukan ke Kei Hamid Bahwa Guru Syarwani ada di rumah kakaknya Atau Haji Muhdor Yang dekat saja dari Ampel Seketika Kei Hamid minta ke Haji Hasan Agar diantarkan menemui Guru Syarwani Bangil Maka masuklah Kei Haji Hamid Ke rumah kakak dari Haji Hasan Yakni Haji Muhdor Dengan diikuti beberapa ulama Yaitu Al-Hafid Kei Haji Dahlan Penelih Kei Haji Abdurrahim bin Kei Haji Shadili Atau Kei Pendem Malang Kei Haji Bustomi bin Kei Husnan Surabaya Dan lain-lain Seketika itu Haji Muhdor segera memberitahukan ke Guru Syarwani Bahwa sekarang ada Kei Hamid di ruang tamu depan Maka langsunglah Guru Syarwani Bangil bergegas menemui Kei Hamid Yang sedang menunggu beliau Maka terjadilah pertemuan kedua ulama tersebut Di rumah Haji Muhdor Saat itu Kei Hamid dan Guru Syarwani Bangil Mereka saling merangkul dan mencium tangan Momen-momen indah saat itu antara lain Pertama Kei Hamid meminta agar Guru Syarwani bersedia bertukar selendang surban Surban putih yang dipakai Guru Syarwani ditukar dengan surban beliau Yakni Kei Hamid Maka bertukarlah surban kedua ulama tersebut Surban bekas Guru Syarwani oleh Kei Hamid dipakai imamah di atas kepala Dan sedangkan surban bekas Kei Hamid oleh Guru Syarwani diselimpangkan diletakkan di pundak leher Setelah itu dibawalah Kei Haji Abdul Hamid dan Guru Syarwani menuju ke dalam ruang keluarga Haji Muhdor Kedua Setelah itu Kei Abdul Hamid meminta siwak bekas yang baru saja dipakai Guru Syarwani Bangil Agar diberikan kepada beliau Ketiga Kei Hamid tidak mau minum kopi yang baru Malahan justru meminum bekas kopinya Guru Syarwani Setelah tahu kopinya diminum Guru Syarwani meminum kembali kopi yang bekas Diminum oleh Kei Haji Hamid Pasuruan Di saat perbincangan kedua wali tersebut Haji Muhdor mengabadikan momen tersebut dengan dipoto-foto Tapi alangkah terkejutnya kamera tidak bisa dipencet Seperti macet Melihat Haji Muhdor kebingungan Maka Kei Hamid berkata Kenapa? Apakah kameranya rusak ya? Ia macet Lalu Guru Syarwani bilang ke Kei Hamid buat kenang-kenangan foto Lalu beliau Kei Hamid menyuruh Haji Muhdor untuk menyerahkan kamera agar bisa dipegang sama Kei Hamid Lalu sambil dipegang dan diputar-putar kamera yang ada di tangan beliau Kei Hamid Setelah itu baru menyerahkan kembali kamera kepada Haji Muhdor Haji Muhdor menyuruh keponakannya untuk mencoba kembali foto dan ternyata kameranya tidak macet lagi Lalu sambil berkata Kei Hamid Gawi kenang-kenangan ya Ketika Kei Hamid mau pamit pulang Maka Guru Syarwani minta doa kepada Kei Hamid Dan bilang kepada Haji Muhdor sodara dan keluarganya yang hadir di rumah itu Bahwa Kei Hamid ini waliullah Mendengar ucapan tersebut dibalas langsung oleh Kei Hamid Yang wali Itu ya yang ada di sampingku ini Sambil menunjuk ke Guru Syarwani Abdan Makanya minta doanya sama beliau aja ya Karena kedua ulama ini saling tawadu dan tidak mau berdoa Akhirnya Haji Muhdor memberanikan diri menengahi Kalau gitu bergantian saja yang mendoakan Kita-kita yang disini ikut mengamini saja Akhirnya mereka berdua bersedia berdoa bergantian Kemudian Kei Hamid minta Kalau ada pintu keluar yang lain Maka beliau maunya keluar dari selain pintu masuk yang awal Maka oleh Haji Muhdor Kei Hamid diantarkan keluar rumah Bersama Guru Syarwani dari pintu belakang rumah Sesuai permintaan Kei Hamid Karena di pintu depan sudah penuh Orang-orang menunggu Kei Hamid keluar rumah Hanya untuk sekedar bersalaman Di tengah perjalanan Yang mengantarkan Kei Hamid menuju mobil Beliau Kei Hamid memberitahukan kepada Kei Bustomi Bahwa Guru Syarwani ini bagaikan rumah yang pagarnya terbuka lebar Maka Kei Bustomi bertanya Apa maksudnya Kei Hamid berkata itu Makom derajatnya Guru Syarwani itu tinggi Tetapi tidak mau dikenal orang Tapi siap menerima tamu kapan saja Kata Kei Hamid Akhirnya berpuluh tahun kemudian Ketika kedua wali besar itu telah wafat Terjadi ikatan kekerabatan Atau besanan Antara kedua wali ini Yakni cucunya Kei Hamid Putra Gus Nasih Menikahi cucunya Guru Syarwani Putrinya Guru Kasiful Anwar Demikian Kisah Kei Hamid Pasuruan Sembunyikan kewaliannya di makam Sunan Ampel Jika Anda merasa bahwasannya konten ini bermanfaat Silahkan like Dan bagikan ke seluruh jaringan yang Anda miliki Wallahu'alam sawab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton